Tins, apakah kamu pernah memelihara anjing? Atau memelihara kucing? Atau malah memelihara keduanya? Apakah kamu tahu perbedaan perilaku anjing dan kucing terhadap tuannya? Yap, keduanya punya sifat yang sangat kontras. Anjing umumnya melayani tuannya, sementara kucing umumnya ingin dilayani tuannya. Walaupun tentu tidak semua seperti itu. Namun, paling tidak karakter Garfield, si kucing manja dan pemalas, memberikan gambaran seperti itu. Taukah kamu bahwa sikap manusia kepada Allah ada yang lebih menyerupai kucing dan ada pula yang lebih menyerupai anjing? Tidak mudah tentangan yang dihadapi oleh Hohanes. Ayat-ayat yang kita baca hari ini mengungkapkan adanya orang-orang yang tidak mempercayai Yesus adalah Kristus atau Mesias atau Raja Penyelamat. Kitab-kitab Injil menceritakan bahwa penolakan orang-orang Yahudi, khususnya terhadap Yesus, sebagian besar disebabkan karena kekecewaan mereka. Yesus tidak memenuhi harapan mereka untuk menjadi raja yang menyelamatkan mereka dari penindasan penjajah Romawi. Sebaliknya, Yesus malahan mati di tangan pemimpin Romawi. Bayangan Mesias yang mereka harapkan langsung bubar. Oh, seandainya saja Yesus menggunakan kekuatan, kekuasaan, dan karismanya untuk mengumpulkan ribuan massa dan pemberontak, betapa mudahnya ia diakui sebagai Mesias yang sesuai dengan harapan mereka. Tins, kamu sadar tidak bahwa manusia itu kerap mempercayai Tuhan demi untuk memuaskan kepentingan dirinya sendiri, seperti kucing terhadap Tuhannya? Oh, tentu bukannya salah sama sekali sih, sebab Tuhan Yesus pun memenuhi apa yang kita butuhkan. Namun, hati-hatilah ketika Tuhan tidak lagi meladani keinginan atau kepentingan kita. Kita kerap menjadi kecewa dan berlanjut keraguan. Apa untungnya buat aku kalau aku mempercayai Tuhan? Tinggal selangkah lagi kita menolaknya. So, lebih baik kita percaya kepadanya dengan motivasi yang murni dan tulus. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-21990 450-305-21990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!